Emang ini memang kayaknya rezeki kamu juga sih. Kamu bisa sih kamu sampai bisa dapet link-nya itu. Karena kan nggak semua orang bisa ya. Benar-benar. Ada nih keinginan untuk, aku pengen kuliah di luar negeri nih di mana ya. Iya. Ada yang sampai udah belajar dan lain sebagainya. Tapi memang belum rezekinya gitu kan. Mungkin dia belum keterima. Tapi ini kamu sekali aja loh. Kamu sekali dapet informasinya. Ini kamu bisa langsung keterima gitu. Nah itu tuh kamu dapet informasinya memang dari temen. Atau memang kamu cari-cari sendiri aja gitu kan. Aku emang benar-benar cari sendiri. Kan aku juga di awal udah bilang. Kalau aku tuh nggak ngasih tau siapa-siapa. Kalau misalnya dari temen ya pasti temen. Oh kamu bendaftar ya. Kayak gitu kan. Jadi emang benar-benar nyari sendiri. Awalnya tuh aku udah kuliah di Indonesia. Pake beasiswa juga. Tapi cuma beasiswa kampus aja. Jadi bukan sama beasiswa hidup gitu. Dan aku kan rumah di Bogor. Kuliahnya itu di Jakarta. Jadi aku tuh harus pulang pergi Jakarta kan. Atau ngekos di Jakarta. Setelah aku pikir-pikir. Aduh biayanya besar juga ya. Karena aku juga Bogornya bukan yang di kota banget. Jadi kalau misalnya dikompere ke Jakarta. Itu tuh kayak aduh besar juga. Aku minta uang ke orang tua per bulan. Dan lain-lain gitu. Akhirnya aku kepikiran. Gimana ya aku bisa tetap ngelanjutin kuliah. Tapi tanpa minta uang ke orang tua. Terus akhirnya aku cari lagi tuh beasiswa. Tapi di Indonesia tuh. Buat yang full. Full hidup per bulannya juga tuh jarang. Meskipun ada. Biasanya itu untuk yang gak mampu gitu loh Kak. Yang kayak gitu. Terus akhirnya banyak tuh di Google muncul yang di luar negeri. Kayak full scholarship yang ke Turki. Jepang. Korea. Nah kebetulan pada saat itu. Yang paling terdekat aku mendaftar itu Korea. Jadi aku ya. Pertama kali. Menyiapkan berkas itu kan yang ke Korea dulu. Baru nanti kalau gak keterima ya aku cari yang lain. Oh iya iya iya. Dari Google sih. Aku awalnya dari Google. Nah di Google itu kan ada. Muncul tuh beberapa website. Yang memang kayak bahasa Inggris. Itu sih yang poin pentingnya. Kalau misalnya sebagai scholarship hunter. Kan pencari scholarship. Harus mau baca. Karena banyak banget orang-orang yang aku temuin. Yang masuk ke DM. Yang menanyakan tentang kuliah ke luar negeri. Dan lain-lain. Mereka tuh kayak. Kak gimana ya caranya. Kak gimana ya caranya. Terus aku mikir. Aku juga dulu gak tau gimana caranya. Tapi aku tuh mencari sendiri gitu. Itu pakai bahasa Inggris kan. Guideline-nya. Segala jenis persyaratan kan pakai bahasa Inggris. Dulu juga aku bahasa Inggrisnya belum 100% fluent gitu. Tapi apa ya. Ada usaha yang namanya budaya literasi itu diterapkan gitu. Kalau misalnya gak bisa bahasa Inggris secara full. Kan kita tuh gampang ya. Ada translate. Kayak gitu. Itu kan bisa membantu. Jadi poin pentingnya. Bisa ini loh. Poin pentingnya tuh. Kayak kita tuh mau mencari. Tau gitu. Jangan mau enaknya kayak nanya ke orang. Kak ini gimana ya. Tolong jelasin dong. Ini, ini, ini. Kayak gitu. Kalau kayak gitu kan. Jadi gak. Apa ya. Gak 100% apa yang kita cari gitu. Jadi. Itu sih. Waktu awal-awalnya. Mencari tahu. Sampai benar-benar aku paham. Berkali-kali. Sampai aku baca. blog orang lain. Yang memang keterima juga. Atau. Yang bikin YouTube. Banyak juga kan sekarang. Yang bikin YouTube mengenai itu. Jadi. Ya. Mau. Apa ya. Kitanya tuh harus house informasi gitu Kak. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like. Subscribe. Dan share ya. Terima kasih. Terima kasih.